Emang Don tuh selalu ngakak kalau sama papanya. Lebih deket sama papanya ya Tati? Enggak, kayaknya papanya lucu aja gitu. Coba Yang, coba Yang. Jam kamu kalau Don ketawa gimana Yang? Oh lagi ngantuk ya, ngantuk. Kayaknya Broni salah jam deh anak kecil padahal. Bisa gak sih kalau anak kecil mulai jam 3 atau jam 4 gitu. Jamnya main gitu ya. Ini tidur. Bentar lagi gantian ya Ma. Atau mungkin ini Broni yang ini versi anak-anak ya. Sekarang berarti umur 10 bulan. Wow berdiri juga udah bagus ya. Lagi belajar jalan Kak. Wah kalau anak Bali mah pasti ini. Cepet. Dicembungin kairin langsung berenang ya. Udah berenang itu tadi? Berenang juga udah aja loh. Udah udah. Kemarin kamu ketemu diri Lapavela Oma. Anaknya. Kan ada sekolahnya kalau berenang. Oke. Tapi itu kamu emang lagi ditugasin jagain baby Don? Waktu itu? Waktu itu iya. Mama Jess lagi keluar. Aku challenge. Oke. Kalau sama aku apa ya. Lebih santai sih kalau makannya makan. Kalau enggak juga enggak. Maksudnya kalau kenyang ya udah kenyang. Tapi kalau sama ibunya kan biasanya makan sampai segini harus habis. Kalau sama aku lebih easy going sih sebenernya. Oh iya. Kalau sama papanya udah tolak udah 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 udah. Malah ketawa-ketawa. Dikirain bercanda gitu. Tau biasanya. Bisa diajak main. Duh malah. Tadi. Kalau dia anteng sejam lah. Kalau gak anteng setengah. Gak nyampe setengah jam. Ya lima menit lah. Lima menit langsung. Jess ya. Iya. Karena dia pasti umur segini nyarinya kan. Mamanya. Iya. Masih asih lagi. Iya. Masih asih. Masih asih. Ini juga nih udah mau tiga tahun masih asih nih. Wih hebat dong. Mama jago nih. Nanti kalau ulang tahun udah ya. Masih ya. Iya. Masih asih ya. Asih kan yang betulnya saya udah enam. Ntar gantian ya. Ini satu lagi belum tidur. Oh iya. Oke. Tapi gini. Kalau berbicara tentang anak kan seru banget di Jess ya. Ini udah punya dua anak cowok. Masih pengen ada anak cewek? Nah tuh. Sebenernya sih kalau dari awal kita nikah tuh. Iya. Aku sama Vincent kita udah ngomongin kalau. Kedepannya kita bakal pengen punya anak banyak kak. Jadi. Tapi kan ya maksudnya umur juga kan. Jadi harus cepet-cepetan gitu lah. Jadi makanya nih kalau. Iya kalau Tuhan kasih kita pengennya punya lima anak. Oh sama kita. Iya. Kenapa harus lima enggak enam aja nanggung. Oh aduh aduh. Soalnya. Gak tau deh kayaknya kalau punya anak ganjil. Soalnya aku dari lima bersaudara. Oh. Aku nomor lima juga. Aku punya kakak empat laki-laki semua. Kamu cewek perempuan sendiri. Makanya aku kayaknya seru deh kalau punya lima anak tuh. Bisa bisa bisa. Iya. Iya. Ya udah gak usah KB sekarang dari sekarang. Udah gak KB. Masuk kembar. Lihatnya emang udah lagi proses oma. Iya. Iya makanya kalau lu juga anak lu lima. Kan rumah lu lantai lima. Boleh jadi setiap anak satu lantai satu lantai. Pak. Iya. Punya rumah lima lantai. Lima lantai. Satu anak satu lantai. Iya satu anak satu lantai. Emang tanahnya 55 meter.